Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan nama saya Ibu Siti Khoviva dari SMA Negeri 1 Sedayu CKB Angkatan 6 Kali ini saya akan melakukan aksi nyata Modul 1 terkait Filosofi Pendidikan Kihajar Dewantoro Ada 6 Filosofi Pemikiran Pendidikan Kihajar Dewantoro Pendidikan itu memberikan tuntunan Pendidikan itu sesuai kodrat alam dan zaman Pendidikan itu menebalkan budi pekerti Pendidikan itu berpihak pada murid Pendidikan itu sesuai kodrat anak Dan pendidikan itu anak bukanlah tabula rasa Aksi nyata saya dengan problem basic learning Terkait masalah yang terjadi di lingkungan sekitar Dengan menggunakan IT Hal ini menunjukkan bahwa Pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman Pembelajaran juga berpihak pada anak Dan sesuai kodrat anak Dengan merdega belajar Bebas mengeluarkan pendapat beride Yang saya tempoh dengan Mengorganisasikan peserta didik Dalam kelas yang kondusif Pada tahap memimbing penyelidikan Saya juga memberikan tuntunan Supaya anak tidak salah arah Pada tahap pengembangan dan penyajian karya Di sini terjadi penumbuhan budi pekerti Sebagai hasilnya berupa karya Dari budi dan pekerti mereka Karena murid bukanlah tabula rasa Mereka punya intelijen Sehingga harus diasa Yang saya lakukan dengan meminta mereka Menganalisis dan mengevaluasi masalah Sampai pada akhirnya melahirkan kesimpulan Aksi nyata yang kedua Saya melakukan pembinaan karakter Pada saat menjadi pembina upacara Untuk belajar terbang Dan dia yakin akan bisa terbang ini Pada akhirnya Elang ini mencapai kesuksesan yang tinggi Untuk terbang sesuai kacitanya Namun apa yang terjadi Dengan elang yang selalu terpengaruhi Tidak akhirnya menyesal Dan minasa tidak hidup sebagai ayam Ataupun tidak hidup sebagai seekor selang Anak-anakku sekalian yang saya cintai Dari sini dari bisa kita Satari pelajaran Kalian itu sudah dewasa Kalau kalian sudah dewasa Tentunya Ketika masuk pada lingkungan tegangan yang jelek Otomatis kamu harus punya benteng diri Itu Dan tidak mudah putus asa Kalau ada hambatan Kalau ada masalah Ada tempat gerhat Atau berpe Orang tua Atau guru yang kalian percaya Sehingga kita tidak larut Dalam kesedihan atau kebahagiaan Saya hanya percaya Kejadian yang membuat kita susah Kejadian yang membuat kita bahagia Itu hanyalah sebuah lembaran hidup Hidup itu Ibarat buku yang tebal Setiap lembaran itu Kita usahakan untuk semakin baik Kita tidak tahu Ending dari seri Sebuah cerita Buku dunia kita yang tebal Yang penting Kita hanya berusaha dan berjuang Semua kesuksesan ini adalah Kamu yang menentukan Bukan orang lain Akhirnya Semoga kita Sama-sama sukses Kemudian Danlah hanya masing-masing Akhirnya Semua itu saya lakukan Dalam konteks Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro Untuk mewujudkan Merdeka pelajar Sehingga tercipta Profil pelajar Pancasila Sebagai pelajar Indonesia Pelajar sepanjang hayat Yang memiliki kompetensi global Dan berperilaku sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Meliputi Beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Berkebinekaan global Bergotong royong Kreatif Bernalan kritis Dan mandiri Demikian aksi nyata dari saya Saya ucapkan terima kasih Saya akan memberikan testimoni Untuk Kepifah Mengenai pembelajaran Yang telah dilaksanakan Selama ini di Sipasa Pesidahdu Tawa aksi nyata yang dilakukan Kepifah sudah menjerminkan Pemikiran Ki Hajar Dewantoro Dengan melakukan pembelajaran Yang berpihak Pada siswa Dengan materi Metabolisme Kemudian Telah melakukan pembelajaran Yang menjerminkan Karena ada praktek Bekerja kelompok Diskusi kelompok Diskusi kelas Presentasi Laporan Juga sudah sesuai Kodrat alam dan zaman Dengan membuat Begadakan IT Dan Di dalam pembelajaran Kontek tua Ada pembinaan karakter Atau mudik kerti Di setiap Pembelajaran Pembelajaran Yang bisa saya sampaikan Dalam kesempatan ini Dengan Pembelajaran Selat biasa Sukses Dan selamat Jangan Terima kasih Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bu Yuni Rahmawati Teman sejauh dari Ibu Siti Hoviva Ini memberikan Testimoni Tentang aksi nyata Yang dilakukan oleh Ibu Siti Hoviva Dimana Bu Siti Hoviva Sudah mencerminkan Pemikiran Kihajar Dewan Toro Dengan bukti Yaitu melakukan Pembelajaran Yang berpihak pada murid Artinya Murid Sangat senang Dengan pembelajaran Dilakukan oleh Bu Hoviva Ada kerja kelompok Ada diskusi kelompok Diskusi kelas Presentasi kelas Dimana pada diskusi Setiap anak Bisa berpendapat Secara bebas Dan juga Mengeluarkan ide-idenya Dan juga Pada saat presentasi Siswa Dapat Pertanya Dan penyaji Dapat menyampaikan Laporannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh